Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, selamat datang di channel saya Hari ini kita akan praktek proses pemanainan serai Bagaimana caranya? Sastikan video ini sampai selesai ya sobat Let's go! Seperti ini tampilan tanaman serai Tanaman ini siap untuk dipanen Serai bisa sobat panen setelah mencapai umur 8-10 bulan setelah ditanam Langsung saja kita lihat proses pemanainan tanaman serainya ya sobat Pemanainan serai dapat dilakukan dengan cara seperti ini Kita menggunakan cangkul untuk mengambil tanaman serai dengan cara mencangkul bagian akar serai Selain itu, cara lainnya Sebelum tanaman serai dicangkul Kita potong sebagian daun serai untuk mempermudah pengambilan tanaman serai Serai memiliki rasa dan aroma yang khas Sehingga sering digunakan dalam berbagai masakan Serai tidak hanya bisa membuat masakan menjadi harum dan enak Serai juga merupakan rempah alami yang kaya akan manfaat untuk kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya, kita ambil sebagian serai dan kita potong akarnya dan potong juga sebagian daunnya menggunakan pisau atau parang Tetap lakukan hati-hati menggunakan pisau ya sobat Lakukan cara seperti tadi untuk serai lainnya Hingga serai selesai dipotong dan dibersihkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Serai masuk dalam keluarga rumputan Tanaman serai mampu tumbuh sampai 1 hingga 1,5 meter Daun serai berwarna hijau dan tidak bertangkai Daunnya kesat, panjang, runcing dan memiliki bentuk seperti pita yang semakin kujung semakin runcing Dan memiliki aroma yang kuat Selain itu, daunnya juga memiliki tepi yang kasar dan tajam Tulang daun tanaman serai tersusun sejajar dan letaknya tersebar pada batang Daun serai tipis, serta pada permukaan dan bagian bawah daunnya berbulu halus Daun serai juga menghasilkan minyak serai Minyak serai merupakan minyak atsiri yang diperoleh dengan cara menyuling bagian daun serai Minyak ini dapat digunakan sebagai pengusir nyamuk Baik berupa tanaman ataupun berupa minyaknya Batang serai bergerombol dan berumbi Berwarna putih kekuningan Namun ada juga yang berwarna putih keunguan atau kemerahan Terima kasih telah menonton! Serai adalah salah satu komoditi atsiri yang sangat prospektif Mudah dikembangkan, mengingat pembudidayanya tidak terlalu rumit Serta serai dapat ditanam di lahan-lahan marginal Terima kasih telah menonton! 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 Seperti ini tampilan serai yang siap untuk dikemas dan dipasarkan Selamat menonton! Agar serai tersusun rapi, kita susun serai di dalam karung Lakukan seperti ini Seperti ini tampilan serai yang telah disusun rapi di dalam karung Dan serai ini siap untuk dipasarkan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!